Pada kuartal pertama 2024, Cardano ada mencatat peningkatan signifikan dalam beberapa metrik utama, termasuk harga, kapitalisasi pasar yang beredar, pendapatan, alamat aktif harian, dan transaksi. Informasi ini berasal dari laporan terbaru oleh Messari, firma analitik kripto terkemuka, berjudul State of Cardano Kuartal 1 2024. Laporan Messari mengungkapkan bahwa token asli Cardano ada, mengakhiri kuartal 1 2024 dengan harga 0,64 dolar, mencerminkan peningkatan sebesar 7 persen dari akhir kuartal 4 2023. Meskipun ada mengalami pertumbuhan lebih besar sebesar 137,2 persen pada kuartal 4 2023, naik menjadi 0,60 dolar, kuartal pertama 2024 tetap menunjukkan momentum positif. Kapitalisasi pasar yang beredar dari ada juga tumbuh, mencapai 22,7 miliar dolar pada 31 Maret 2024. Ini mewakili peningkatan sebesar 7,5 persen dari kuartal sebelumnya. Perbedaan kecil dalam tingkat pertumbuhan antara harga ada dan kapitalisasi pasar disebabkan oleh peningkatan 0,4 persen dalam pasokan ada yang beredar selama kuartal 1 2024. Peningkatan harga ada menyebabkan lonjakan signifikan dalam pendapatan Cardano dalam hal USD. Menurut Mesari, pendapatan Cardano dalam USD meningkat sebesar 44 persen kuartal ke kuartal menjadi 1,32 juta dolar. Sebaliknya, pendapatan dalam hal ada hanya meningkat sebesar 3 persen kuartal ke kuartal menjadi 2,23 juta ada. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh harga ada yang mengalami puncak signifikan pada berbagai waktu di kuartal 1 2024, mencapai 0,75 dolar dua kali pada bulan Maret. Alamat aktif harian rata-rata Cardano naik sebesar 13,8 persen kuartal ke kuartal menjadi 47,500 pada kuartal 1 2024. Sementara itu, transaksi harian meningkat sebesar 5,9 persen menjadi 70,900. Kuartal ini menandai pertama kalinya dalam lima kuartal terakhir rasio transaksi terhadap alamat aktif menurun, menunjukkan bahwa aktivitas lebih merata di antara pengguna. Ekosistem Cardano juga mengalami pertumbuhan dalam volume NFT. Meskipun terjadi penurunan 34,9 persen dalam transaksi NFT menjadi 1,700 pada kuartal 1 2024, volume keseluruhan meningkat sebesar 6,6 persen menjadi 430 ribu dolar. Namun, Cardano tertinggal dalam beberapa metrik keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Transaksi aplikasi terdesentralisasi atau di apps harian rata-rata turun sebesar 6,5 persen menjadi 45,800 dibandingkan dengan kuartal 4 2023. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh kinerja Minsweb yang mengalami volume transaksi lebih tinggi pada kuartal 4 2023 daripada kuartal 1 2024. Penurunan ini juga berdampak pada nilai total yang terkunci TNML Cardano, yang menurun sebesar 2,2 persen kuartal ke kuartal menjadi 394 juta dolar. Secara keseluruhan, meskipun Cardano mengalami pertumbuhan dalam harga, alamat aktif, dan pendapatan, ekosistem ini menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum di ruang DeFi dan transaksi di apps harian. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.